Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU turut buka suara terkait proyek strategis nasional PSN Eco City di Rempang, Batam Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah meminta pemerintah agar mengutamakan musyawarah atau syuro dan menghindarkan pendekatan koersif Ulil mengatakan soal pengambilan tanah rakyat oleh negara pun pernah dibahas dalam Komisi Bahsu Masail Al-Diniyahu Al-Waqiyah saat muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ikhtar atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan Maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram Ulil menuturkan hukum haram itu jika pengambil alihan oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan Komisi Bahsu Masail Al-Diniyahu Al-Waqiyah pada muktamar ke-34 di Lampung telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses ikhtar atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan Maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram Namun demikian PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak Bahwa hukum haram tersebut jika pengambil alihan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang Hasil baktul masail tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan pengundang-undangan dan konstitusi kita Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat dengan syarat pengambil alian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pengundang-undangan Terima kasih telah menonton!